hey what's up guys, balik lagi sama gaden so di video kali ini banyak banget yang request nih bang 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 review jtk lu bang bang review jtk lu oke kali ini gue bakal review jtk gua guys sesuai dari permintaan kalian gitu kan nih gue baru bangun banget kira misalnya tuh belum mandi juga gue dan karena gue sepangat gitu disuruh kalian gitu jtk gua jadi belum like ke videonya seperti biasa jangan lupa di like share and subscribe, jangan di skip skip juga guys ya oke biar gue nambah smart like konten oke skuy let's go nah langsung aja nih ya kan tadi itu sinematiknya gitu gitu sih langsung aja kita review dari part-part gua nih nih udah abis kisaran 20jt lebih gitu kan buat motor ini namanya tuh jajan lucu gitu guys ya oke langsung aja kita review kalian penasaran kan gue mau nanya nih gimana nih rasanya kalo kalian punya motor ini guys pasti kalian seneng banget kan gue udah mulai dari pen pelok segala rupa yuk langsung aja kita review let's go langsung aja kita review dari komok depan dulu guys ya ini dari pov dari depan dulu dan disini kita mau liat dari atas disini ada wind cell dari shark ini kisaran 350 ribu gitu guys ya ini gak terlalu jenong juga jadi gue makan yang suka ini mantep banget sih terus disini ada penutup spion ninja BSF ini kisaran 250 ribu dan ini ada cover air RAM dari DCS Carbon ini kisaran 500 ribu gitu guys ya dan ini ini ada winglet dari carbon ini winglet ini keren juga sih ini kisaran 450 ribu gitu guys ya nah disini ada sparkboard dari DCS Carbon juga ini kisaran berapa ya oh 600 ribu guys ya ini cover apa namanya sparkboard depan ini 600 ribu terus apalagi ya ini dari depan sih gak terlalu banyak gitu guys ya mau depannya dan oke langsung aja kita sambung disini ada selang rem ini selang rem hell guys ya ini kisaran berapa ya aduh lupa anjir selang rem hell ini kisaran 1 juta 200 gitu guys gini doang anjir nih selang rem hell guys ini 1 juta 200 kayak gini doang gitu guys ya aduh nah ini biasa gue juga belum ganti brembo karena kenapa guys ya karena masih enak gitu kan jadi ya kita mau dipis-tipis aja gitu guys ya dari depannya aja kalian udah bisa hitung untuk berapa harganya gitu guys ya nah nanti gue tulis nih ini harganya berapa yang di depan ini oke lanjut kita ke bagian pilot kopilot guys ya ini kopilot gue pakai cover dari carbon gitu guys ya ini kisaran berapa ya kisaran 450 ribu dan disini ada cover apa namanya cover stang ini cover stang ini gue pakai cover guys ya ini baru cover ini ada penutup stangnya pakai DCS carbon ini covernya kita pakai carbon star ini kisaran 400 ribu gitu eh 450 ribu apa salah ya 450 ribu dan disini ada dashboard depan dari eh dashboard depan dari carbon star ini buat jetek 25 gitu guys ya ini kisaran 1 juta ya guys ya ini 1 juta gila ini ada hand grip dari Arya T ini 300 ribu gitu guys ya dan ini ada hunger apa ini hunger carbon ini apa gak ini namanya apa kalian tau ini namanya apa gue gak tau gitu gue kurang tau gitu guys kalau ke motor gitu nanti belajar lagi gitu guys ya ini kisaran harganya itu 600 ribu gak gak salah lanjut ke bawah guys ya disini ada frame slider dari WR3 ini kisaran 650 ribu gitu dan ini ada cover apa namanya ini cover delta box dari carbon star ini carbon star juga ini kisaran 1 juta terus ini berapa gak tau gue lupa ini kisaran 400-500an gitu guys ya 400-500an masih gitu lah pokoknya gitu guys ya ini ada covernya gitu dan apalagi ya hmm gak ada lagi sih nah itu udah ini udah kece banget dan gue lagi pesenin nih guys ini siripnya nih ini siripnya mau di carbon juga ini ini sama ini nih nah ini tuh lagi dipesan guys jadi belum dateng-dateng jadi ya kelamaan gitu ini ordernya 1 minggu nah disini kita turun ke bawah disini ada footstep dari Bipro ini kisaran harganya 2 juta gitu guys ini nih footstepnya 2 juta dan ini ada pro speed yang piton series buat jetek 25 ini kisaran 6 juta guys ya ini 6 juta dan ini ada cover 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 ARM dari DCS ini cover ARM berapa ya ini cover swing arms kisaran 700 ribu eh 600-700 ribu pokoknya sekitaran segitu guys ya dan ini ada eh apa namanya ini hanger dari DCS Carbon juga ini kisaran 600 ribu gitu guys ya dan ini ada eh stoplamp dari Project One ini kisaran ini kisaran 1 juta 600 gitu guys ya wah gila gak gila gak tuh guys disini ada tail TD jalur pedok dari WR3 ini 300 ribu guys ya kanan kiri gitu 300 ribu dan sparkbor udah gue copot gitu guys ya hehehe ada ini harusnya ada tail TD nya nih kisaran harga yang ada sparkbor belakangnya 350 ribu gak usah iya segituan lah guys dan eh ini nah ini kita ke bawah lagi disini gue udah pake gear WR3 kisaran harga gear WR3 kisaran harga 800 ribu guys ya dan baut-bautnya nih kalo bisa liat tuh baut-bautnya ini juga ada harganya gitu guys ya nah ini nude gear namanya ini ini 350 ribu gitu guys ya ini semuanya 350 ribu 5 gitu guys dan rantai minus karatan ini ini karena kena hujan guys aduh kena hujan mula nih motor soalnya masih biasa sih ini masih banyak PR nya gitu motor gue itu masih banyak banget gitu PR nya gitu guys ya nah kita beralih ke bagian mesin gitu guys ya ini bukan mesin sih maksudnya ini udah 4 silinder guys ya eh enggak ya ini 2 silinder disini gue udah pake cover air radiator dari cover WR3 gitu guys ya dan penyaring udara itu udah pake ferrox masih ferrox terus ya kelaksan masih biasa gitu guys nah udah sih gitu aja guys ya kalian nunggu check zone kan mau di check zone ga ini kalo udah di check zone ini sangat-sangat gede karena pro speed itu sangat-sangat over power gitu guys ya jadi ini rencananya mau gue full carbon gitu guys tapi gimana gitu atau nih disini tuh carbon disini tuh carbon juga tapi ya mager aja gitu guys dan disini gue pake ban miselin power 5 ini kisaran harga eh pokoknya depan belakang nih misalnya power 5 ukuran 160 gitu guys ya ini kisaran 100 eh 100 lagi sih mana depan 100 ribu co pokoknya ini 4, berapa gitu 4 juta 200 atau 300 gitu ini depan belakang gitu guys ya dan ini kisaran harga 4 juta 4 juta lebih lah gitu istilahnya lah biar ga ribet bilangnya gitu guys pokoknya ini motor masih banyak PR nya gitu guys ya dan gue masih pengen banyak modifin lagi nih motor biar nambah kece lagi gitu guys ya kalo bisa board up 300cc setuju ga? hehehehe enggak sih gue kalo board up-board up kayak gitu enggak terlalu gitu guys ya kita pake yang standaran aja gitu kan simple lebih elegan gitu guys ya hanya sekelas gitu oke hmm kalian pasti nungguin ini guys check sound ga? mau di check sound ga? gue juga betulnya gue juga belum panasin ini motor nih kalo dipanasin nih suaranya tuh menggelegar gitu guys ya kayak sarang tawon nge 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 kalian tau fogging tukang lewat nah kayak gitu oke langsung aja kita check sound guys ya let's go oke guys ya langsung aja kita check sound gitu ini kan kalian yang tunggu-tunggu kan ini ini kan yang paling pasti kalian tunggu-tunggu gitu guys ya subscribe dulu like dulu awas aja kalo ga di like nih gue check sound awas aja gue tenden lagi oke oke langsung aja kita check sound guys ya bang bang check sound bang oke langsung aja kita check sound gitu guys ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gari gari guys ya apa namanya, kalian tau vlogging kan ini btw kenal fotgo masih basah guys gimana kalian kalau punya motor ini, ini pasti langsung over power gitu guys ya gimana guys, mantep ga atau kita cek jalan-jalan ke depan guys ya ini biar kita tau suara geberan dan raungan dari jetek ini oke nah mungkin segitu aja guys ya, berisik tau oke kita cobainnya, jangan disini guys, ini btw masih di perumahan gitu guys jadi berisik nanti nyobainnya kita disana, itu kita bisa geber-geber guys suaranya nih biar kedengeran gitu oke, let's go, let's go, squeeze squeeze nah karena disini tempatnya udah lumayan open file banget gitu jadi gue nyaranin check zone disini gitu guys ya karena ini check zone disitu tuh, karena saat-saat over power gitu guys ya jadi kita cobain aja ini, karena pake ketalkut pro speed oke, jadi kalau di perumahan ini berisik banget gitu guys ya jadi kalian kalau mau tau raungan dari jetek ini, langsung aja kena check oke, kita cek dari share nah, kurang lebih kayak gitu guys ya, ini saat-saat keren banget gitu keren, ini kenceng banget soalnya guys, wah bahaya sih oke guys ya, mungkin segitu aja video review motor ini dari gua gitu guys ya dan nanti kita coba nge-vlog nge-vlog motor ini kalau kalian setuju kalau belum komentar di bawah gitu guys ya dan biar kalian tau suara raungan dari jetek ini kita namain apa nih guys, gua belum punya nama di si motor ini gitu kan kalian bisa saranin nama gitu, boleh juga di komen guys ya, oke see you next video, gua guys yang pake nge-vlog motor ini bye-bye